Akulah para pencarimu Tunggu disini ya bang, saya mau buangin dulu orangnya Iya pak, terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mencabut nyawa Keheran banget sih bakal mati Ada yang nyarin Chelsea tuh Jadi Chelsea duluan yang bakal dimatikan Ya deh silahkan Bukan gue Yang keribu tuh Yang namanya Chelsea Mana yang keribu Gue sih keriting papan Padang gak bersyukur Dikasih hidup Ngeluk Disuruh mati Ogah Nih gua bisa berjamaah gitu Jajah Orangnya Marni dateng tuh Marni Kenapa Tuh Bu Marni udah mau ngelahirin Situ diminta dateng untuk mendampingi Yaudah berangkat Yaudah berangkat Saya gak ada ongkos bang Minta sama bos lu dong Enggak enak kah Lagi tidur Biar gue nyung mintain Bang Duitnya dimana Ambil berapa nih Terserah aja berapa deh Kalau lu buat Kemasalahan Oke Bang Udin Udah lu terima beres Paling dia ngimpi lagi sedang kah Atas nama penghuni langit Saya ucapin terima kasih Nih Nih Satu buat lu Satu buat gua Bang Udin yang tanggung jawab ya Ini statusnya darurat Tenang aja Eh Siapa tau temen-temen lu pada menyumbang Kita cobain aja Siapa bilangnya Yaudit susah Asal kreatif dan cepet tanggap Melihat kesempatan Hehehe Jumlah ya Pintunya tutupan Bang Kalau pintunya dibuka Ya masuk maling Lampu di dalam juga dimatiin Atau udah pergi ke rumah sakit Situ dan saya sama-sama gak tau Mendingan masuk aja Assalamualaikum Assalamualaikum Marni Bang Chelsea nih Assalamualaikum Gimana sih kejadiannya Bu Marni bisa sampai hamil Dia kan janda Dia hamil sebelum suaminya meninggal Oh Nah situ siapanya Bu Marni Saya mantan suaminya yang pertama Loh Cuma mantan suami Terus Gimana nanti cara situ untuk mendampingi Ibu Marni melahirkan Ya saya duduk di sampingnya Saya pegang tangannya Atau bantu yang lain Gimana sih Kan situ bukan mahrumnya Gak boleh pegang-pegang Apalagi mendampingi melahirkan Saya sama Marni udah kena lama Malah udah pernah suami istri Insya Allah saya gak bakal macem-macem kok Saya juga udah kena lama sama istrinya adik saya Tapi Bukan berarti saya boleh pegang-pegang dia kan Betul juga sih Masalah serius nih Iya 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 Jadi saya harus kayak gimana dong Gini Selesaikan masalah satu persatu Mulai dari yang paling gampang Apaan Bang? Angkos ojeknya dulu Sorry 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 Sekarang masalah saya sama Marni gimana? Saya bantu pikirin di rumah deh Siapa tau bangun tidur nanti Saya dapet jawabannya Bilang aja mau tidur Yaudah lah Makasih ya Bang Assalamualaikum Marni Bang Chelsea nih Assalamualaikum Kalau bukan karena cinta Gak bakal mau kekeluyuran malam-malam begini Akulah para pencarimu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Siapa nih? Kak Kak Wina Kak Wina cepat Nani Kamu kenapa? Tentu katu Ada gembel Loh Kamu gimana sih? Itu kan Chelsea Ya ampun Cel Chelsea Bangun Cel Udah siang Ayo bangun Bang Chelsea kenapa? Ngapain disini? Gimana sih? Kan kamu sendiri Juruh orang jemput Chelsea Kok iya ya? Abang dateng semalam Tapi karena gak ada yang bukain pintu Jadi abang tidur disini aja Bagaimana kabar kamu Marni? Udah berasa mau melahirkan? Iya bang Tapi Marni takut Gak usah takut Bang Chelsea akan nemenin kok Mau ke rumah sakit sekarang Gak usah bang Nanti aja kalo emang udah mulai berasa Bang Chelsea stand by disini aja ya Iya iya Bang Chelsea siap setiap saat Buat jadi suami siaga Emang kita mau nikah lagi bang Kan Marni sendiri yang janji Menerima abang lagi setelah melahirkan Masa sih? Dasar pelupa Kan waktu itu Kak Wina sendiri yang jadi saksinya Aduh Gimana nih Kak? Tenang aja Insya Allah Kamu bakal jadi suaminya Marni lagi Tau sendiri kan Marni pelupa Udah sekarang kamu mandi dulu Ayo cepet mandi Astagfirullah Belum saat subuh Aduh 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 Pelan-pelan hati-hati ya Aduh Kakak bau banget sih Belum mandi ya Bau apa Astagfirullahaladzim Masakanku Marni Ya Allah Dasar pelupa Masak sih Mimpi Sama Kenyataan Buktinya Mimpi kita begitu bang Duit kita pada hilang Kalau mimpi sih boleh bohongan Tapi kalau soal duit yang hilang Jangan sampai beneran deh Gue yakin Chelsea yang ngambil Ah gak mungkin Chelsea senekat itu Coba deh kita urut lagi dari awal Soalnya mimpi kita agak-agak mirip Bener-bener Jadi begini Dalam mimpi gue Khalifah Harun Al-Rashid Itu lagi narikin sodakoh Buat fakir miskin Beliau nyamperin gue Nah Gue bilang Tolong ambil sendiri deh di dompet gue Gitu Nah Terus beliau ambil tuh Seratus ribu Ya kan Udah gitu beliau Nyamperin lo berdua Begitu buat narikin sodakoh juga Ah Tapi yang dateng ke saya Saya dinali bin Abi Talib bang Sepupunya Rasulullah Bukan Harun Al-Rashid Berapa dia narikin sodakoh dari lo? Sepuluh ribu Sepuluh ribu Udah pasti bukan saya dinali tuh Itu pasti anak buenye Masa narikin sepuluh ribu saya dinali Jangan-jangan Abu Nawas tuh Abang aja sirik orangnya Juki tarik berapa Juk? Sepuluh ribu Oh Siapa yang ngedatengin lo Juk? Juki gak mau cerita Nanti dikira pamer dan kegeran lagi Pokoknya ada deh Nabi Muhammad Yang bener loh Udah lah gak usah dibahas Cuma mimpi ini Juki siapa Juki? Tadinya saya mau kasih uang saya semuanya bang Tapi beliau bilang Juki bersedekahnya cukup sepuluh ribu saja Terus abis itu Juki diajak sholat Terus diajak naik kapal juga Nabi Nuh Kalau naik kapal sih Alibaba Mau tau aja kamu-kamu ini Siapa yang dateng ke mimpi lo Juki? Lo mau main rahasia-rahasiaan sama gue Eh Sarapannya pagi ini apa sih? Tau lah Lo gak asik lo Tinggal orang Iya gak asik Tentang mimpi ketemu sama Rasulullah Kita mau sarapan apa sih bang? Jangan dijawab Pura-pura gak denger Tapi saya lapar beneran bang Tahan dikit kenapa sih? Kita mesti kompak Nghadepin orang sombong ke si Juki Biarin ntar dia makan sendirian Bang Jack Barung Kita sarapan apa pagi ini? Aku lapar Mencari Tak pada pengen ngopi nih Boleh pak, boleh Boleh apanya Gak ada duit Gak ada duit Koordinasi yang baik dari saya Kalau sampean berdua Gak ada yang kreatif Semua kan tergantung Pimpinan Apa artinya nyindir saya ya? Siapa yang nyindir? Saya cuma bicara terus terang Semua itu tergantung Pimpinan Tapi sampe anda menyebutkan nama Itu artinya menyindir Gak nyebut nama bukan berarti nyindir pak Santai aja Hekim Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya ya Baru jadi penara RW saja Udah sombong Udah Mendingan saya tidur Hei pak RW Maunya apa sih? Mau ngajak berantem ya? Ya siapa tayo Ayo Daudah Maksud lu apa sih Kim? Sudah pasang hidup ya Ya elah Gak sengaja Ma 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 Kampret Tanggung kalau gini Rantung-rantung dah Ayo 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 Bukul Ayo Partai Ayo Ayo Eh Bubar Bukar gak Hei 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 Hai bubar ya, hehehe Hai bubar Makasih Bu ya Hey bubar ya 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 Iya Ma Ya Nganu Ma Apa Nganu? Udah bubar Oh kenyang, makan kuda catur Maka tahan Ini ini Ma Ntar saya goreng tuh kuda Buktinya, setelah semua Tauki belakang bener, tetap aja mau soalnya sepi. Gak ada yang suat berjamaah di sana kecuali Bang Jek, Barong, Chelsea, Juki, sama Kalilah. Tau sendiri lah, namanya rakyat kan suka belakang ribut. Kemarin mereka tuh cuma untung-untungan. Siapa tahu dapat ganti rugi si Prituil. Bang Udin juga ikut jadi provokatornya kan? Kalilah kan denger. Gue cuma menampung aspirasi rakyat. Kalau dicuekin, malah jadi konflik berkepanjangan. Alasan. Ya ampun, kanter gue jadi tempat pembuangan sampah. Nanti saya bersihin, Din. Bersih apanya? Lihat tuh halaman gaduh gue dari kotor. Iya, nanti saya bersihin. Saya lagi bersihin yang di atas dulu. Berisik amat sih lo, Din. Baru begitu aja juga. Om Bu Ingki juga nih. Baca koran sampe pelepetan gitu. Kertas betaburan dimana-mana. Ini poskomanda om. Bukan perpustakaan. Hargai dong. Kayak bacot lo, Din. Gue juga ikut nyumbang pembangunan dengan gubuk ini. Cuma nyumbang seribu pelak. Ngapain lah, Din, sih? Seribu pelak juga duit, Din. Susah nyarinya. Memangnya Pak Jalal. Bangun tidur langsung dapat duit. Ya nggak gitu juga, Pak Joeng. Om Jalal itu pekerja keras. Sama kayak orang lain. Seberapa kerasnya sih? Orang tinggal nyuruh-nyuruh. Bisa nyuruh kan karena punya duit. Bisa punya duit karena kerja. Tinggal nyuruh gimana? Eh, Joeng. Keamanan kita udah ngebelain orang kaya, tuh. Ya, salah. Ih, kenapa ada ke anak kecil, sih? Yang kaya belum tentu salah. Yang miskin belum tentu bener. Lo ngajarin gue, Din. Sampai nyangajarin. Udah, udah. Kalian pergi aja dari sini. Pusing. Gue tau kecil lo, Din. Saya juga tau tuanya umum ini. Eh, Din. Yang muda harusnya menghormati yang tua. Yang tua harusnya menyayangi yang muda. Ada yang mau main kasar nih? Oke, gue lalainin. Saya mau ngeris tempe, Din. Tapi cara lo nyambut pisau beda. Beda gimana? Nyambut pisau begini. Stop, 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 stop. Eh, apaan, Din? Eh, Din. Lepaskan, Din. Apaan, Din? Lepaskan. 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 Orang-orang melahirkan Tauran Gue lagi nyebut cingkong Serius nih Gue juga serius Lu pikir nyebut cingkong gampang Duh cepetan pak ustad Yang Tauran Pak RW, Pak RT, Bendahara, Bang Udin, Om Miki, Mas Jukang Dan warga yang lainnya Astagfirullah Gue pikir anak sekolahan Ini sih serius Kan saya bilang gitu tadi Yaudah, ayo Akulah para pencarimu Silap awak jam Ya awak pun tak mengerti Entah cemana awak bisa salah menulis alamat pengirimannya Ini paket kan udah dikirim minggu kemarin Kok masih ada di sini Mas lo lupa ngirim lagi Bang Acap tenang-tenang aja di dapur situasi lagi gawat nih Eh Bang Asum memang gitu tuh Sekarang tuh serba ngasul nih buku-buku ini mau diapain Yang jelas pameran tinggal dua hari lagi Begitu buku-buku ini sampai pameran udah tutup Sudah selesai Salam Bodoh kali lah awak ni Bodoh Bodoh kali Bodoh kali awak ni La ilaha illallah Apa la ilaha illallah Bodoh Bodoh Astagfirullah Udah dibilangin Jangan baca buku mulu Kalau lagi kerja Abang bandel juga sih Mas Azam kalau lagi marah cute banget ya Helo tuh Kamu gak perlu terlalu nyilekit gitu zaman Bang Asrul Malu dia Ya bagus lah kalau dia masih punya malu Saya terpaksa kayak begitu untuk ngasih contoh sama yang muda-muda Bahwa kelalaian kecil bisa perakibat fatal buat kerusahaan Tapi kamu berlebihan Ke kanak-kanakan Ya sorry Tapi wajar kan kalau saya sekali-kali marah Ya kamu selalu gitu Apalagi ngadepin aku Ya tapi saya kan emosinya pake cinta kalau sama kamu Kirain udah ngomong rayu lagi Pak tunggu sebentar ya Kalau mas Marno masih ada Mungkin Marno lebih kuat ngadepin saat-saat kayak gini Sudah Jangan nyambut-nyambut nama Marno terus Gak enak sama Chelsea Mar Apa dokter yang gak bisa diganti cewek aja? Ya itu udah ahlinya Bang Emangnya kenapa? Ya kamu akan dipegang-pegang oleh pria yang bukan mahrum kamu Abang aja mantan suami kamu gak boleh Terus siapa dong yang nolongin Marni melahirkan? Ya dokter cewek dong Atau bidan Iya nanti kita usahakan di rumah sakit Sekarang kita berangkat yuk Ayo Jalannya pelan-pelan aja Ya mau lari juga siapa Aduh Pelan-pelan Aduh Aduh kak Aduh kak Aduh 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 Gimana ini? Aduh tarik aku anaknya Aduh 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 kak Aduh Cepetan dong bu cepetan Panggil bidan tuh Udah sih udah nyuruh orang manggil Aduh 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 Bumarni Tarik nafas Aduh Ambil nafas Hapuskan lagi Aduh 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 Teruskan bu Tarik nafas bu Tarik nafas bu Ambil nafas, kembuskan lagi, ambil nafas, kembuskan lagi, kembuskan lagi bu, sayang kamu kuat, terus, terus Terus, terus. Ya, Tuan, kuat nih. Terus, terus. Pani udah mau keluar. Aduh, mari gak kuat nih, Kak. Mari gak kuat. Kuat gak mau kuat, sayang. Ayo, ayo terus, terus. Ayo. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Ayo, Ibu, terus. Ibu siapa? Tanya tetangga baru. Sayang, Marmi. Tuti. Kalian tuh gimana sih sempet-sempetnya kenalan? Ayo kerja lagi. Lu, terus, terus. Terus, terus. Tarik nafas, Bu. Iya, Ibu. Tarik nafas, Bu. Ibu. Buskan lagi, Bu. Konsentrasi di perut. Mas Marno. Mas Marno. Mas Marno mana, Kak? Mas Marno mana? Mas Marno mana? Mas Marno mana, Kak? Mas Marno mana? Mas Marno mana? Mas Marno! Mas Marno lagi, Marno lagi. Mas Marno ini, Marno lagi. Mas Marno yang lagi di siksa kubur. Tau... Ambil nafas. Ambil nafas! Ambil nafas! Tembuskan lagi! Ambil nafas! Ambil nafas! Tembuskan lagi, Bu. Tembuskan lagi, Bu! Akulah para pencarimu Mas Marno Marno tuh udah mati Kuah yang masih hidup kuah Marni Chelsea, Chelsea Bidannya mana? Bidannya belum datang Kak Kak dan Marni gimana? Masih bisa bertahan Sebetulnya sih tinggal sedikit lagi Tapi gak tau kenapa bayinya belum juga keluar Atau saya susul aja bidannya Kak Iya, iya, iya Kak Saya kepikir soal pernapasan Marni Kak Coba waktu mengejam, jangan menyebut nama Marno Karena huruf O itu kurang kuat buat mengejam Oh Marno Perut kita tuh jadi kosong, gak ada powernya Terus harusnya gimana? Ganti dengan nama lain yang ada huruf I-nya Iya, iya, iya Astaghfirullahaladzim Gue disuruh manggil Ustadz atau disuruh beli kambing ya? Oke Siap ya sayangnya Sedikit lagi Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Mancelsi Yes 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 Akhirnya Oke Siap ya sayangnya Tinggal sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Mancelsi Tiga Tiga Allah Akbar Bang Alhamdulillah Alhamdulillah Udah lahiran ya mas? Saya denger suaranya dari luar Udah, udah Anaknya laki apa perempuan? Anak tiri bang Oh iya Saya lupa mas Tadi saya disuruh manggil siapa ya? Hah? Astaghfirullahaladzim Ustadz apa kambingnya? Apa susahnya sih? Cerita soal mimpi kamu ke mereka? Nggak mau aja Biar itu jadi rahasia Allah dengan Cuki Kamu juga sih cari gara-gara Emang bener kamu mimpi ketemu Rasulullah? Ada aja Udah kal Jangan dipaksa supaya dicerita Ntar makin gede kepalanya Dia nganggap kita sebagai orang lain Suruh temenan aja wali Songo Semuanya Nora Kalo masih pada berantem Mendingan kita jalan sendiri-sendiri aja Astaghfirullahaladzim 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 Udah miskin kelaguan pada nggak ada yang bisa dibanggain Din Din Udin Lu harusnya bisa mencegah orang-orang kampungan pada berantem Malah ikutan Dia nyabut pisau duluan Ustadz Saya mau memotong tempe Diam Perwe mana perwe? Dilarikan ke puskesmas Ustadz Malahnya bocor Kayaknya sih kena gigi Om Winky Jangan fitnah lu Kim Emang lu bisa liat gigi gue? Om Winky Berapa umurnya sekarang? 50 Per Kurang keras Om 70 Peri Masih berasa 17 ya? Hmm Hal kayak gini nih Yang bikin umat selalu jadi rakyat kecil Demen banget ngerebutin hal-hal kecil yang nggak ada artinya Rasulullah Nggak pernah membesar-besarkan masalah Lagi nggak punya duit? Beliau nggak ribut? Pulang malem nggak dibukain pintu Beliau nggak ribut? Lu pada mau nyontoh siapa kalau bukan sunnah Rasulullah? Ha? Siapa? Mau nyontoh siapa? Hehehe Yee Hehehe Hehehe Ada apa Ustad? Mau kerja bakti? Saya suruh shalat berjamaah supaya persaudaranya balik lagi emang kenapa pak ustad? perang saudare pada mau ngetes umur kali ayo Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Akulah para pencarimu ngomong dong bang di tadi gak ada suaranya marah ya sama Dara abang sedang marah dengan diri abang sendiri ya kalian tenang aja lah menurut saya sebaiknya ini dicatat untuk edisi hardcover yaudah aku ikut kamu aja kok temen gak ngelawan? ya sekali-kali di luar kebiasaan boleh dong kamu tuh suka banget tapi bikin perasaan senek turun masuk duduk bang sebelumnya awak minta maaf karena udah bikin masalah padahal kau dan ayah itu sudah cukup baik terhadap awak terima kasih jam tapi kalau awak bertahan disini awak hanya akan memberikan contoh buruk untuk karyawan yang lain jadi maaf ini jam sebaiknya awak mengundurkan diri ajalah ini suratnya Alhamdulillah bang akhirnya Marni bisa melahirkan dengan selamat tadi saya hampir gak tahan bang nungguin Marni melahirkan dimanggil-manggil nama Marno terus tapi Alhamdulillah saya bisa mengendalikan diri Alhamdulillah hari ini Cel orang-orang sekampung bertingkah kayak anak kecil semuanya cuma lu yang gue lihat bisa bersikap dewasa dalam menghadapi problem hidup lu hari ini gue bangga 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 iya bang iya deh siap-siap tidur deh oh iya bang ini bang apaan nih tadi pulangnya Marni ngasih duit ke saya ya bagi-bagilah iya 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 makasih ya Cel ya sama-sama emang kenalan lu cuma bang Jek doang tenang dong tenang ada-ada-ada ini buat Cuki ini buat Barong Alhamdulillah kok cuma 10 ribu ya itu sesuai dengan duit lu yang hilang yaudah bang saya mau mandi dulu dari mana lu tahu kalau kita bertiga kehilangan duit dari HAJAR 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 Terima kasih.